Halo guys selamat datang di channel TV otomotif motor skutik selalu dicari-cari nih sama para pengendara mungkin salah satunya kamu ya di pasaran motor skutik punya kapasitas mesin yang beda-beda dan juga desainnya juga sama-sama menggoda nggak terkecuali skutik punya Honda Honda yang satu ini ada motor Honda Giurno 2021 nah motor ini guys mesinnya bisa dibilang kecil banget kayak muka kamu cuma desainnya itu loh guys khas sama kayak Honda Scoopy tapi lebih menggoda lagi desainnya pun tambah menggoda apalagi tampilannya juga rada mirip nih sama motor asal Italia kira-kira menggoda apa sih desain motor satu ini guys lalu udah didukung sama fitur yang mumpuni belum ya kalian penasaran penasaran banget gak sih simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya berikut gemes ini dia motor dengan desain yang amat menggoda Honda Giurno 2021 versi dari TV otomotif selamat menikmati dimensi mungil bikin gemes sebelum menginjak ke desain yang katanya menggoda banget ya guys mau kulit dulu nih dimensi Honda Giurno 2021 bisa dibilang nih dimensi motor Giurno ini cukup mungil bahkan dibanding saudarnya sendiri motor Scoopy lebih mungil lagi panjang motor ini aja cuma 1650 mm lebarnya 670 mm dan tingginya cuma 1035 mm sedangkan wheel basenya atau jarak roda depan sama belakang sekitar 1180 mm dan jarak terendah dari tanah adalah 105 mm sedangkan guys buat pelek roda belakang dan depannya punya diameter 10 inci plus dibalut dengan ban berukuran 80 per 100 mm joknya juga termasuk mungil sih buat ukuran motor scooter metik di kelasnya ya mulai dari bodi sampai rodanya mungil semua dong guys bikin gemes nggak sih kalau gini pasti motor ini bakal diburu oleh para pecinta skutik terutama kalian para ciwi-ciwi ya Nah sebelum video semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini selamat menikmati selamat menikmati desainnya membulat unyu-unyu skuter metik kompak honda giorno resmi diluncurin buat pasar otomotif di Jepang sana nah kalau buat desainnya nih skuter metik ini punya gabungan desain bergaya retro dan tampilannya kelihatan membulat yang bikin beda sama scoopy desain khas retro ini pun mirip banget sama tampilan motor asal Italia yakni Vespa kalau tampilan Honda Ciorno ini guys kelihatan serba membulat hampir di setiap sisi bodinya desain lampu depan dan sen membulat kaca spion pun dibuat membulat tempong depan dan sampingnya pun juga membulat loh bahkan speedometernya juga membulat bahkan kedua rodanya juga lebih membulat lagi ya guys semua kelihatan serba membulat yang buat tampilan motor ini pun jadi kelihatan lebih unyu-unyu lagi kalau kita perhatikan lagi nih motor scoopy di tanah air kayaknya punya garis desain yang identik deh guys sama motor ini bisa jadi sih sebenarnya Honda Ciorno basis desainnya sama persis kayak Honda scoopy 2021 di tanah air tapi secara keseluruhan Ciorno ini punya tampang yang lebih membulat ya guys ketimbang scoopy yang punya tema no retro meskipun kelihatannya lebih bulat lagi nggak berarti kalau desain Ciorno ini jadi lebih klasik kelihatannya malah unyu-unyu sih apalagi didukung dimensinya yang mungil jadi nambah gemes banget sama motor satu ini selamat menikmati kapasitas mesin kecil bisa dibilang skotermatic bikin gemes Honda Ciorno ini merupakan rival Yamaha Vino yang sama-sama punya mesin berkapasitas 50cc tepatnya sih kapasitas mesinnya 49cc selain itu guys sudah jurno juga mengusung mesin silinder tunggal empat tak OHC dan rasio kompresinya lumayan tinggi loh yakni 12,0 banding satu dari mesin itu aja motor ini pun mampu menyemburkan tenaga 4,5 PS pada 8000 RPM dan torsi maksimumnya sampai 4,1 nm pada 6000 RPM mesinnya guys juga udah dibekali sama teknologi N-H smart power atau biasanya kita sebut dengan ISP ya teknologi ini yang bikin performa motor makin mantep plus efisien juga buat bahan bakarnya ini tuh udah kebukti kalau buat konsumsi bahan bakarnya motor ini memang terbilang super duper irit digadang-gadang guys Giorno ini mampu mencapai jarang sampai 80 km per liternya tapi rata-rata pemakaiannya cuma di kecepatan 30 km aja sedangkan motor cantik ini pun diklaim punya kecepatan maksimal pada 60 km per jam lumayan efisien sih guys buat ukuran mesin yang sekecil itu apalagi ditunjang sama tanki bahan bakar yang lumayan buat motor skutik yang ini 4,5 liter biar kalian nanti nggak bolak-balik ya isi ke BBM terus jadi capek dan motor ini pun udah super duper irit bagaimana nggak tertarikah kalian membelinya selamat menikmati fitur motor perkotaan motor Honda Giorno ini udah unyu-unyu mesinnya udah mantep nah nggak lengkap nih kalau kita nggak ngulik soal fiturnya juga kalau masalah fiturnya nih guys Honda Giorno ini dibekali sama fitur kekinian yakni pengisian daya 12 volt buat ngisi daya baterai ponsel kalian kalau ngeces makin nyaman terutama kalian bisa menaruh ponselnya di kompartemen penyimpanan di bagian depan sedangkan di bagian speedometer yang bentuknya juga bulat tadi masih pakai sistem analog ya guys sayang sekali belum pakai digital sedangkan ketika kalian berhenti di lampu merah misalnya kalau lagi macet atau di lampu merah yang nunggu lama banget otomatis mesin kamu bakal mati sendiri biar nggak buang-buang BBM ya memang cocok banget sih motor ini kalau dipakai di jalan-jalan perkotaan apalagi motor Giorno ini pun dirancang jadi kendaraan di kota padat yang butuh mobilitas tinggi selamat menikmati gak dijual di Indonesia di Jepang sana Honda Giorno disebut sebagai motor metropolitan karena penuntukannya cuma buat kebutuhan dalam perkotaan entah itu buat anak sekolahan maupun karyawan yang butuh transportasi hemat dan tentunya lebih simpel kalau diperhatikan lagi nih guys ternyata motor ini nggak punya pijakan kaki pemboceng loh artinya motor ini cuma bisa buat satu orang aja jangan bandel kalian yang motor ini berdua ya apalagi kalau boncengan bertiga cuma sayangnya kayaknya kalian nggak bisa nikmatin motor mungil ini deh soalnya motor ini nggak bakalan masuk ke Indonesia guys kayaknya juga karena di tanah air DNA motor Giorno ini udah diwakili sama Honda Scoopy jadi sudah cukup lah ya buat kita motor ini pun juga eksklusif cuma dijual di Jepang sana guys dan emang buat meluncur di Jepang juga ini salah satunya sih yang terkait sama regulasi di Jepang tentang kapasitas mesin kendaraan roda 2 meski motor Honda Giorno ini kelihatannya mungil dan kapasitas mesinnya kecil tapi kalau urusan harga motor ini lebih mahal loh dibandingkan saudaranya Honda Scoopy guys motor Giorno ini pun dipasarkan di Jepang dengan dua pilihan varian yakni Kumamon sama Deluxe kalau versi Deluxe motor ini dibanderol sebesar 198.000 Yen atau kalau dirupiahkan setara 26 juta rupiah sementara versi Kumamonnya dipatok seharga 206.800 Yen atau kalian rupiahin nih sekitar 28 juta guys mahal juga ya buat sekutik ukuran yang mungil itu Gimana masih mau punya motor gemes ini gak guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Yo Mario Bangun TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.